Halo Blasporter, bagaimana kabarnya? Balik lagi nih sama ku Kuti. Nah Blasporter, sekarang kita bakal bahas tentang PSM Makassar nih. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk sama-sama kita subscribe dulu Blasporter, soalnya subscribe itu gratis. Oke, kalau udah di-subscribe, yuk langsung aja kita bahas ya tentang PSM Makassar. Nah Blasporter, PSM Makassar sekarang tuh lagi jadi yang terdepan, atau jadi unggunan buat jadi juara di Liga 1 musim ini, 2022-2023 ya Blasporter. Ya tentunya sekarang kan selain mereka memimpin puncak lasman nih di Liga 1, dan sekarang tuh jarak poin mereka dengan rival mereka yaitu Persib Bandung itu lumayan terpaut cukup jauh nih Blasporter, yaitu 13 poin ya Blasporter. Nah sebenernya PSM Makassar itu juga bisa nih buat mengamankan Trophy Piala 1 di musim ini. Kalau nanti di Pekan ke-31, mereka menang dan dengan catatan Persija dan Persib itu sama-sama menang kekalahan nih Blasporter. Nah nanti PSM Makassar bakal ketemu nih sama banyak KFC di Pekan ke-31 di Liga 1 Indonesia. Nah tapi bukan cuma ini nih yang mau aku bahas sama Blasporter nih. Nanti nih Blasporter, kalau emang PSM Makassar bisa nih jadi juara di Liga 1, 2022-2023 musim ini nih Blasporter, ternyata mereka bisa langsung memborong 4 piala sekaligus nih Blasporter. Nah penasaran kan apa aja? Nah yang pertama itu mereka bisa memborong piala pelatih terbaik nih Blasporter. Ya pasti Blasporter udah pada tau lah, di Liga 1 musim ini banyak banget nih kedatangan pelatih-pelatih asing yang udah berpengalaman-langgan. Contohnya Thomas Doll, terus ada Luis Mila juga, nah nama-nama top kan ya Blasporter. Nah tapi nih nama Benaruto Tavares nih Blasporter, mencuri perhatian nih di musim ini. Soalnya dia itu berhasil nih membawa perubahan yang signifikan banget nih buat PSM Makassar sampai di Pekan ke-30, Liga 1, 2022-2023 ya Blasporter. Nah yang kedua tuh Blasporter, dia atau mereka nih bisa juga merebut piala pemain terbaik di Liga 1 nih Blasporter. Nah emang sih banyak juga ya pemain-pemain yang baik di PSM maupun di luar PSM nih yang performanya lagi baik banget. Tapi nama yang mencuri perhatian sekarang adalah Wiljan Pluim nih Blasporter. Nah pemain ini kan merupakan kaptennya PSM Makassar ya Blasporter. Nah di situ dia tuh udah berhasil nih berkontribusi dalam 16 gol PSM Makassar ya. Yaitu dia dengan ribian 8 gol dan 8 asis buat PSM Makassar. Nah keren banget kan ya. Next yang ketiga itu mereka juga bisa merebut piala pemain muda terbaik di Liga 1 musim ini nih Blasporter. Nah pasti Blasporter gak asing nih sama nama Ramadan Sanantana. Nah dia ini merupakan salah satu pemain termuda yang lagi top juga nih Blasporter. Dan soalnya sekarang dia udah berhasil ya cetak 10 gol nih buat PSM Makassar. Nah yang terakhir apa? Ya pastinya yang terakhir yaitu piala jadi juara di Liga 1 musim ini. Musim 2022-2023 yang Blasporter. Nah tapi menurut Blasporter sendiri gimana? Bisa gak nanti PSM Makassar mengamankan piala atau tropi Liga 1 2022-2023 kali ini? Boleh panggap nih komennya di bawah. Oke deh kita doain yang terbaik nih buat PSM Makassar supaya bisa nih jadi juara di Liga 1 musim ini. Oke segitu dulu nih informasinya. Semoga informasinya bermanfaat ya buat Blasporter. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat di pencet tombol loncengnya. Berikan gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke sekali lagi terima kasih menonton video ini. I'm signing up. See you next video. Bye. Salam sehat ya Blasporter. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Blasporter. Terima kasih sudah menonton.